Nenggaran pelayanan publik itu haruslah sederhana, mudah dimenerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas. Nah, pola hubungan yang sehat adalah ketika pola hubungannya itu berlandaskan prinsip-prinsip tata pola pemerintahan yang baik. Nah, ini ada guna omusmen ada di pasal 8, ayat 2, yang 10 tahun ini, kemudian tugas omusmen adalah Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan saya, Sunar Narto Effendi, akan memandu jalannya pelatihan materi kedua pada pagi menyelang siang ini. Baik, sebelumnya yang terhormat, Bapak Adnan Topanusodo, selaku materi kedua yang telah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Pak Adnan. Selamat pagi, Mas, panggilannya siapa? Mas Narto? Mas Effendi? Iya, boleh, Mas Narto boleh, Pak. Bukan Cak Narto, ya? Apa kabar, Pak Adnan? Kabar baik, Alhamdulillah. Semoga semua kita juga kabarnya baik, ya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, terima kasih, Pak Adnan. Dan juga kepada teman-teman, peserta pelatihan, selamat pagi. Semoga sehat selalu dan berbahagia hingga nanti kita selesai di materi terakhir sore nanti. Alhamdulillah, puji syukur karya Tuhan yang maesah karena berkat limpahan rahmatnya kita masih berkumpul, masih bisa bertemu, diberikan kesehatan, walaupun secara virtual untuk bersama menuti pelatihan dari pagi hingga nanti sore. Baik, teman-teman, mahasiswa dan juga Bapak Ibu, peserta pelatihan yang berbahagia. Nah, materi kita yang kedua adalah terkait dengan strategi pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam penjagaan korupsi, sektor energi, dan pertambangan. Nah, ini materi yang sangat menarik. Korupsi di Indonesia ini merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini tidak kunjung usai dan bahkan terus merajalela. Bahkan di tahun ini, tahun 2020 dan tahun 2021 hingga saat ini, kita bukan hanya menghadapi pandemi COVID-19, tapi juga menghadapi masalah serius korupsi. Jadi, kalau kita lihat di beberapa media, telah banyak dari kemarin kasus korupsi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19, mulai dari kasus swab Jaksa Finangki, terus kemudian kasus ex-menteri sosial Juliari Batubara, dan kemarin baru-baru ini Bebati Banjar Negara, Bapak Budi Sarwono, Nah, ini sangat ironis sebenarnya, di tengah prihatin pandemi masih marak korupsi. Nah, untuk pelatihan kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana strategi pemantauan dan partisipasi masyarakat, termasuk kita, sebagai bagian dari masyarakat dalam penjagaan kasus korupsi, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Dan sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Najib, bahwa sektor ini merupakan sektor yang basah, sektor yang banyak celah praktik korupsi di dalamnya, mulai dari perizinan, pengawasan, dan sebagainya. Baik, pemateri kita, pada sesi yang kedua, Bapak Adnan Topan Husudo, sebelum kami persilahkan, saya bacakan terlebih dahulu CV singkat beliau. Beliau pendidikannya S1 ditempuh di Universitas Muhammadid Dr. Hamka, Jakarta. Kemudian S2-nya di Australia, University of Melbourne. Kemudian pengalamannya luar biasa banyak sekali, beliau merupakan fasilitator pelatihan-pelatihan anti korupsi, baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi di berbagai lembaga wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian beliau juga narsum di berbagai diskusi, seminar, dan konferensi, konsultan di bidang anti korupsi dan tata kelola pemerintahan, penelitian pada bidang anti korupsi, penegakan hukum, dan God Governance. Kemudian beliau juga tenaga pengajar di PKN STAN untuk mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi. Kemudian secara reguler beliau juga menulis aktif di berbagai media, masa maupun nasional, media masa nasional maupun daerah. Nah, jadi sangat luar biasa pengalaman beliau. Jadi kita sangat tepat sekali hari ini kita belajar bersama kepada beliau. Baik, selanjutnya, kalian persilahkan. Pak Adnan, kita punya waktu sampai sekitar jam 12, Pak. Dibersilahkan. Ya, Mas Narto, teman-teman semua. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Akmal dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Teman-teman, pusheb, semua juga yang bergabung di sini ataupun yang sedang ada urusan lain sehingga tidak bisa bergabung. Para peserta sekalian, ini waktunya ternyata sempit sekali ya. Hanya sekitar hampir satu jam lebih. Sementara slide saya itu ada sekitar 25 slide. Nah, tentu ini kalau saya... Ya, kita sampai jam 12 lebih dikit, tidak apa-apa nanti, Pak. Jadi kalau saya pakai semua slide-nya, seikira nanti malah saya cuma ngomong saja nih untuk jelasin PowerPoint saya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti saya izin untuk beberapa hal saya jelaskan sangat singkat, saya skip ya. Tetapi saya akan lebih fokus pada beberapa substansi yang penting untuk kita diskusikan. Nah, sesi ini tentu adalah sesi di mana kita nanti bisa berdiskusi panjang untuk menjelaskan berbagai strategi, upaya, dan apa sih tantangan-tantangan yang kita hadapi terkait dengan peran kita sebagai masyarakat di dalam menjalankan fungsi pengawasan ya, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Nah, izinkan saya share materi yang akan saya sampaikan. Ini kita mulai dari poin pertama. Kira-kira kalau kita ngomong soal isu partisipasi, sebenarnya akarnya di mana sih itu ya? Apakah kita sebagai warga masyarakat itu hanya bisa berdiam diri atau terbatas, atau ada beberapa justifikasi sosio-legal yang kita bisa pakai untuk memperkuat peran partisipasi kita di dalam fungsi pengawasan. Nah, oleh karena itu, saya ingin menjelaskan materi saya ke beberapa topik saja. Pertama, konteks legal sosial partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena memang ini judul besarnya. Kemudian, yang kedua, saya ingin menjelaskan selintas mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dan modus operandinya seperti apa. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Mas Narto juga di dalam pembukaan. Kemudian, yang ketiga, saya ingin mengerucut kepada potensi korupsi di sektor energi dan tambang, karena ini memang sektor yang sedang akan kita bahas. Lalu, berbagai upaya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di sektor ini. Nah, yang pertama, kalau kita ngomong soal aspek sosio-legalnya kita sebagai masyarakat dalam berpartisipasi untuk melawan korupsi, maka kita bisa berangkat dari kerangka besar yang disebut sebagai governance, di mana ada tiga pilar utamanya, yaitu negara, pemerintah, kemudian state apparatus yang lain yang ada di dalam lingkup negara, kemudian ada masyarakat, di dalamnya termasuk masyarakat sipil seperti kita, dan juga ada sektor bisnis. Nah, pola hubungan yang sehat adalah ketika pola hubungannya itu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana aspek transparansi, akuntabilitas, follow rule of the law, kemudian konsensus oriented, dan lain-lain itu dijadikan sebagai ukuran-ukuran di dalam berinteraksi, berpola, berhubungan, dan lain sebagainya. Tadi saya sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Naji, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di sesi pertama, jelas bahwa kita punya problem ini sebenarnya, di mana ada beberapa indikasi, misalnya pejabat publik justru menjadi packing dari praktek-praktek eksploitasi tambang ilegal misalnya, kemudian juga penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan lain-lain. Yang ini berarti relasinya harus kita ubah kalau kita ngomong soal konteks partisipasi. Nah, ada karakteristik tertentu kalau kita bicara soal governance ya. Pertama, bahwa kita itu dengan negara, dengan sektor bisnis itu setara sebenarnya. Yang berbeda hanya fungsinya. Kemudian semua punya tujuan yang sama, bagaimana kita bisa mencapai tujuan dari pembangunan. Ya, entah itu bicara soal tujuan pembangunan dalam kerangka RPJMN, misalnya, kemudian, apa sih cita-cita dari sebuah negara itu dibentuk, itu juga adalah hal yang merupakan bagian dari isu-isu sentral di dalam mendorong partisipasi. Harapannya dengan skema-skema ini lahir satu masyarakat yang aktif ya, yang mampu melawan berbagai macam penyimpangan. Nah, khusus soal tindak pidana korupsi, karena ini bicara soal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kalau kita merujuk kepada apa justifikasi hukumnya, maka kita punya Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, which is sebenarnya ini Undang-Undang kami tolak begitu sampai hari ini, akan tetapi karena sudah disahkan, saya hanya mengutip saja pasal 1 ayat 4 yang memberikan landasan mengenai peran serta masyarakat. Nah, di sini penjelasannya menurut norma pasal 1 ayat 4, Undang-Undang 19 2019, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas. Jadi, ini dua hal yang selalu bersama-sama tujuannya atau pelaksanaannya atas terjadinya tindak pidana korupsi melalui berbagai macam upaya, baik itu koordinasi, supervisi, penyelidikan-penyidikan, penuntutan, dan ini dilakukan melalui peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, basis legal ini juga kemudian ditambah dengan lahirnya PP43 tahun 2018 yang memang sudah lahir sebelumnya, karena acuan dari PP ini adalah Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi. Nah, di dalam PP ini juga ada aturan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, mulai dari hak mencari, memperoleh informasi, kemudian hak memperoleh layanan terhadap indikasi tindak pidana korupsi yang kita sampaikan kepada penegak hukum untuk dilakukan upaya-upaya proses hukum, kemudian hak menyampaikan saran, pendapat, hak untuk memperoleh jawaban. Jadi, kalau kita sudah melapor, tapi tidak ada keterangan apakah laporan itu ditindak lanjuti atau tidak, kita punya hak untuk bertanya-tanya lagi. Dan juga hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Kalau kita melapor, kita mau menjadi saksi, maka kita juga diberikan perlindungan hukum. Itu idealnya. Kemudian, di dalam konteks partisipasi publik yang lebih luas, ada banyak sekali Undang-Undang yang mengatur soal itu. Tadi Pak Najis juga mungkin sudah melihatnya atau menjelaskannya dari aspek ombudsman. Tapi di luar itu ada Undang-Undang keterbukan informasi publik, ada Undang-Undang Pelayanan Publik, Ombudsman, LPSK, bahkan PP45 2017 di konteks partisipasi dalam penyelenggaran pemerintah daerah, termasuk juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berbagai hal yang saya coba rangkum untuk menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu legitimate. Dia bukan sesuatu yang haram, dilarang, apalagi kemudian diembel-embeli dengan tambahan, ya kalau mau mengkritik harus ada solusinya, dan lain-lain. Ini adalah kerangka yang sudah diberikan oleh Undang-Undang sebenarnya. Nah, karena kita ngomong soal pemberantasan korupsi dan penjagaan korupsi, maka saya hanya ingin sedikit menjelaskan apa itu tipikor. Di dalam Undang-Undang tipikor, ada tujuh jenisnya. Mulai dari merugikan keuangan negara, praktek suap-menyuap, ada gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, kemudian juga perbuatan pemerasan, perbuatan curang di dalam pemborongan, serta konflik kepentingan di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kira-kira tujuh hal kalau kita ngomong soal korupsi. Jadi, kalau dalam konteks pengawasan, kita mengendus ada indikasi yang disebut sebagai korupsi, maka kemudian rujukannya kembali ke konteks tujuh jenis tindak pidana korupsi ini. Nah, lalu bagaimana pola umum dari korupsi yang terjadi di Indonesia? Nah, dari temuan umum yang kami dapatkan, sejak pada tahun 2020, ini kelihatan sekali bahwa pola-pola korupsinya tidak terlalu banyak berubah dari tahun ke tahun. Misalnya kami menemukan ada sekitar 444 kasus korupsi yang tersebar di Indonesia, tersangkanya itu sekitar 875 orang, kerugian negaranya terhitung, estimasi mencapai 18,6 triliun, praktek suapnya juga lumayan tinggi, 86,5 miliar, serta ada kejahatan di luar gambaran mengenai kerugian negara dan suap, yaitu pungli atau pemerasan, yang ini mencapai 5,2 miliar. Nah, dari tujuh jenis tindak pidana korupsi itu, kalau kita berangkat dari bagaimana penegak hukum mengkonstruksi tindak pidana dan dakwanya, maka yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum adalah kerugian negara. Karena mencapai 1.000 kasus lebih. Ini catatan untuk periode trend konis di 2020. Baru kemudian yang kedua adalah suap. Selebihnya penggelapan, pemerasan, penyucian uang, serta gratifikasi, serta terakhir benturan kepentingan di dalam pengadaan badan jasa. Nah, ini trend penindakan dari kasus korupsi tahun 2020 berdasarkan modus operandinya. Di sana kita mencatat ada penggelapan, ada proyek fiktif, ada markup, ada laporan fiktif, ada suap, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk memanipulasi saham. Saya kira ini adalah hal penting yang harus kita cermati, gratifikasi, serta misalnya anggaran ganda. Nah, masuk ke konteks sektor sumber daya alam. Apa sih tipikal dari governance di sektor ini? Karena ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kita sandingkan atau komparasi dengan misalnya pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang sangat mudah diteliti, diawasi, dicermati. Akan tetapi kalau kita ngomong soal SDA, ini tipikalnya menjadi lebih berbeda. Ada persoalan relasi pusat daerah, desentralisasi yang ini juga meng-create atau membuat berbagai macam kompleksitas baru. Kemudian kompleksitas resim perizinannya juga luar biasa. Sehingga ini justru membuka celah juga atas berbagai macam praktek indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun kemudian kami juga melihat baik sejak ketika ada sentralisasi sektor perizinan di SDA dan kemudian ada desentralisasi dan sekarang mengarah kepada resentralisasi, sebenarnya korupsinya juga tidak terlalu banyak berubah. Aktor tersebar di berbagai tempat, ini juga yang membuatnya rumit. Data dan informasi juga tersebar, tidak sinkron, tumpang timbi, dan bahkan kadang-kadang antara satu dengan yang lain itu petanya berbeda misalnya. Nah, sektor SDA itu punya karakteristik hubungan akuntabilitas vertikalnya rendah. Apa maksudnya? Karena kalau kita ngomong soal pengadaan barang dan jasa, maka kita bicara soal ada di sana uang pajak yang kita bayarkan. Yang itu membuat kita harus punya keterikatan atau setidaknya kita punya keterikatan secara langsung apabila ada penyimpangan. Nah, akan tetapi kalau kita ngomong soal sektor SDA, ini sesuatu yang given, yang sudah ada, dan di dalam konstitusi hanya disebut sebagai dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, karena karakteristiknya yang seperti ini, maka kemudian seringkali yang terjadi adalah adanya mekanisme perburuan rente yang sangat simpel. Antara pemegang kuasa untuk memberikan izin dengan perusahaan yang punya hasrat untuk melakukan penambangan atau untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah. Nah, yang terakhir, sektor ini juga didominasi oleh isu-isu yang sangat teknis. Kadang peraturannya juga cepat berubah, sehingga tidak banyak dari masyarakat yang kemudian aware. Ada beberapa aspek teknis yang harus dipahami untuk misalnya menguasai pengawasan di dalam sektor sumber daya alam atau energi. Nah, kalau kita ngomong soal korupsi di sektor SDA, ini ada tiga hal yang kita bisa cermati. Pertama, secara umumnya, semua negara yang punya SDA pasti menghadapi kerentanan korupsi yang tinggi. Ini sudah banyak kajiannya, kutukan sumber daya alam itu juga sudah banyak didiskusikan, dan Indonesia juga mengalami situasi itu. Kemudian, nilai kerugiannya juga sangat besar. Ini bukan terkait dengan uang negara, sebagaimana ketika korupsi di sektor pajak, sektor pendapatan negara, tapi kerugian pendapatan negara dari sektor SDA inilah yang kemudian bisa kita hitung sangat besar, termasuk juga adalah kerugian ekologis dan sosial. Yang ini mungkin tidak ada point of return-nya, tidak ada titik di mana kita bisa mengembalikan semua itu setelah semuanya terjadi. Yang ketiga, penegakan hukumnya lemah. Karena apa? Karena aktor-aktor dari kalangan elitnya yang terlibat itu tersebar, mulai dari elit politik, elit pendegak hukum, tadi juga yang level rendah saja seperti kepala desa, itu menjadi backing. Sehingga pendegak hukum biasanya tidak akan menjadikan sektor STI ini sebagai prioritas. Yang itu bisa kita lihat dalam tadi data tren korupsi di tahun 2020 itu tidak ada kasus sama sekali yang terkait dengan sektor sumber daya alam. KPK pernah masuk ke sektor sumber daya alam secara bincar, tapi kemudian menghadapi perlawanan yang sangat serius, sampai kemudian regulasinya juga dihabisi. Nah, kalau kita ngomong soal korupsi sektor sumber daya alam ini, lalu di mana wilayah rentan korupsinya? Saya membaginya ke tiga hal. Pertama, perizinan. Aspek perizinan ini juga sangat rumit, kemudian juga tertutup, mekanisme prosedurnya juga tertutup, masyarakat tidak bisa tracking, dan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dinegoisasi secara ilegal di dalam tahapan ini. Mulai dari syarat-syarat, kemudian dokumen yang otentik itu apakah dipenuhi atau tidak, kemudian proses dan prosedur yang kemudian di bypass, adanya intervensi dari pejabat tertentu untuk mempercepat izin, sampai kemudian potensi perpanjangan izin yang juga tidak sesuai dengan prosedur. Nah, yang kedua substansi kontraknya ini juga rawan, kami mendapatkan beberapa laporan terkait dengan ini, dan kalau terlambat, maka memang menjadi susah bagi kita semua, karena kalau sudah sign kontrak, kalau mau dipersoalkan, nanti biasanya akan lari kepada arbitrase internasional, dan ini biasanya merugikan pemerintah, merugikan kita sebagai masyarakat. Substansi kontrak itu mulai jangka waktu, berapa lama periode kontrak itu dilakukan, biaya eksplorasi yang sebenarnya sistem bagi hasil yang adil atau jujur atau tidak, kemudian skema-skema pembatalan kontrak itu seperti apa, berapa nilai denda apabila ada misalnya pelanggaran atas pelaksanaan kontrak dan lain-lain. Dan yang terakhir, aspek yang berhubungan dengan pelaporan. karena ini berhubungan juga dengan hal lain yaitu penerimaan negara di sektor pajak. Berapa nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang sudah memegang lisens dan sudah beroperasi. Kemudian fee lain yang harus dibayarkan itu apa saja. Total penambangan yang didapatkan misalnya setiap hari, setiap bulan, itu jujur nggak disampaikan. termasuk juga jenis material tambang yang diambil. Serta berapa nilai ekspor. Karena kami juga beberapa kali menemukan misalnya kalau kita ngomong soal aspek pelaporan ini, ada banyak sekali kasus-kasus di mana perusahaan-perusahaan besar itu menjual atau mengekspor produk-produk hasil tambangnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan laporan resmi kepada pemerintah. Yang itu bisa kita uji dari nilai impor negara pengimpor dari Indonesia terhadap produk yang sama misalnya. Di situ biasanya terjadi gap. Dan kalau sudah ada gap, kita menghitung nilai kerugiannya menjadi sangat besar. Bukan miliaran, tapi sudah triliunan. Nah, modus korupsi sektor SDH itu ada empat kira-kira yang utama yang kita bisa identifikasi. pertama adalah swap dan gratifikasi. Ini mulai dari swap izin, swap atas pelaksanaan pengawasan, swap atas penyusunan regulasi, dan swap atau gratifikasi atas pendegakan hukum. Yang kedua, karena sektor SDH ini kalau korupsi dan kalau terjadi pelanggaran, penyimpangan yang didapat itu gede sekali. Maka biasanya ini juga akan dilanjutkan dengan praktek lain, yaitu pencucian uang. Ini berbeda dengan misalnya kasus Bupati yang kemarin di OTT oleh KPK. ketika dia mensyaratkan kepala desa yang mau diangkat bayar 20 juta itu nilainya kecil. Ya, kalau pun dikalikan dengan sejumlah jabatan kepala desa yang kosong, itu kalau kita rujuk kepada hasil tangkapan KPK hanya 300 juta. Tapi kalau kita ngomong soal sektor tambang, SDA, Energi, Minerba, maka nilainya enggak seperti yang dalam kasus kemarin. Kemudian penyalahgunaan wewenang, yang ini bisa kita lihat identifikasi dari misalnya izinnya keluar, tapi syaratnya sebenarnya enggak sesuai. Prosedurnya enggak ditempu dengan prosedur yang sama, regulasinya ditabrak, dan lain sebagainya. Misalnya bahkan belum ada rekomendasi sudah bisa jalan. Dan yang terakhir, yang ini juga merupakan laporan dari berbagai kelompok masyarakat yang masuk PICW, termasuk dari mitra kami di daerah juga, perambahan ilegal ini menjadi sesuatu yang biasa. Merambah di luar area yang diizinkan, menambang material lain yang tanpa kesepakatan kontrak. Nah, KPK sendiri juga sudah menyinggung bahwa korupsi sektor sumber daya alam itu paling rawan, dan pernah KPK masuk sampai 27 kasus korupsi. Apa saja? Ini salah satu yang kita bisa jelaskan. Pertama, kasus warna fatah ini. Gubernur Kalimantan Barat, kalau tidak salah. Nah, dari Kalimantan Timur, sorry. Modus operandinya itu yang dia lakukan memberi izin melebihi ketentuan, memberi rekomendasi yang prosedurnya itu sebenarnya tidak diikuti. Ada intervensi pejabat lain, di level yang lebih tinggi agar proses perizinannya itu bisa lebih cepat. Kemudian diperpanjang izinnya dengan melanggar ketentuan. Nilai kerugian negara waktu itu sekitar 347 miliar. Aktor lainnya ada orang namanya Matias, dia adalah pemilik Surya Dumai Group. Nah, ini satu kasus. kasus kedua ini Bupati Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Sama juga sebenarnya ini ada kaitannya dengan sektor sumber daya meskipun ini sebenarnya lebih ke soal penggunaan lahan yang begitu luas untuk perizinan pergubunan sawit yang kemudian diselundupkan di dalam praktek swap dalam sengketa hasil pilkada di Gunung Mas. nilai swapnya luar biasa 3 miliar. Nah, catatan kritis kita tidak dikembangkan siapa asal rusuk menyokong dana swapnya. Yang ini sebenarnya merupakan perusahaan yang dalam berbagai kajian investigasinya teman-teman di lapangan merupakan pengusaha-pengusaha yang memang bermain mata dengan hamid pinti untuk mendapatkan akses terhadap perizinan pergubunan sawit. Nah, yang ketiga Nur Alam ini kasus yang juga ramai. Gubernur Sulawesi Tenggara modus operandinya persetujuan pencadangan wilayah tambang, kemudian memberi iup eksplorasi, persetujuan izin eksplorasi ke izin operasi dan usaha, ini juga ada pelanggarannya, kemudian gratifikasi. Nah, berapa nilai gratifikasinya? Luar biasa ya, kalau tadi saya sebut yang kepala desa itu hanya 300 juta, kalau sektor tambang itu ya, levelnya mencapai 40 miliar, sementara nilai kerugian akibat dari tiga hal yang dilakukan oleh Nur Alam sebagai pejabat di Sulawesi Tenggara itu 1,5 triliun yang ini dihitung oleh para ahli dari IPB. Nah, catatan kritisnya, proses ini tidak melanjutkan ke proses hukum di pelaku sektor swasta dan yang kedua, sayangnya, ketika ada terobosan menghitung kerugian ekologis dari kejahatan suap atau gratifikasi atau korupsi yang sudah dihitung mencapai 1,5 triliun, ini hakim membatalkan perhitungan ini. Sehingga hanya proses hukum dan rampasan gratifikasi senilai 40 miliar yang bisa diterima oleh negara. Nah, kemudian ada Supian Hadi, ini juga kota Waringin Timur, modus operandinya, izin tambang di kawasan hutan, kemudian izin eksplorasi ke izin operasi dan produksi, ini hampir sama dengan kasus sebelumnya. Izin tambangnya tidak dilakukan dengan amdal, dengan izin lingkungan dan lain-lain, serta suap dalam berbagai bentuk baik barang atau uang. Nah, dari potensi kerugian negaranya yang sudah diestimasi mencapai 5,8 triliun. Nah, yang terakhir ini Aswad Sulaiman dari Konawe Utara, modus operandinya adalah izin kuasa pertambangan, IUP-nya, izin eksplorasi ke izin operasi dan produksi, dan kemudian ada suap. mari kita lihat berapa nilai suapnya, 13 miliar. Ya, ini lagi-lagi berbeda dengan kasus-kasus di sektor non-SDA. Potensinya 2,7 triliun. Nah, kalau kita mau bandingkan, komparasikan secara equal antara SDA dan non-SDA, yang non-SDA tapi juga memegang peran strategis, dan ini nilai uang yang berputar juga sangat banyak adalah sektor pangan. di luar itu tidak bisa sama. Nah, dari semua kasus-kasus ini sayangnya tidak ada yang dijerat dengan DPPU, pencucian uang. Kemudian juga pidana korporasinya tidak diterapkan. Sehingga ya tidak ada efek jerat, tidak ada upaya-upaya yang begitu besar dari negara untuk misalnya memperbaiki tata kelola di sektor ini. Nah, apa lesson-man dari berbagai kasus tadi? Pertama, semua kasus yang ada selalu terkait dengan perizinannya. Yang itu disertai dengan swap serta gratifikasi. Nah, berangkat dari konsep yang awal tadi bahwa penegakan hukumnya lemah, jelas, hanya KPK yang menangani korupsi sektor SDA. Padahal penegakan hukum, kasus korupsi itu juga bisa ditangani oleh yang lain, baik polisi, kejaksaan. korupsi ekologisnya, kerugian ekologisnya itu sebenarnya sudah harus mulai diperkenalkan, direkognisi, tapi sayangnya ini dibatalkan atau tidak diakui oleh hakim. Serta pidana TPPU dan pidana korporasi ini belum diarus utamakan dalam penegakan hukum korupsi sektor SDA, sehingga ya tadi, efek jeranya tidak muncul. Nah, lalu bagaimana kita mendorong pencegahannya? saya kira ada beberapa hal, akan tetapi bagi kita di level masyarakat, kita bisa fokus di beberapa poin ini. Pertama, kita mendorong terus-menerus keterbukaan atas data izin, mulai data lengkap perizinan, kemudian one map-nya itu juga diperbaiki, dibuka, dan lain-lain. Meskipun ini juga nanti akan berbenturan dengan satu pandangan, misalnya itu tidak boleh dibuka karena itu adalah rahasia negara, dan lain sebagainya. yang kedua, mendorong terus-menerus agar pendegakan hukum sektor ini harus menggunakan TPPU dan pidana korporasi, karena ini akan melahirkan efek yang lebih kuat bagi perbaikan di sektor tata kelola sektor SDA. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana pengawasan administrasi oleh pemerintah pusat juga diperkuat, yang sayangnya memang hampir dari kita semua juga merasa tidak yakin apakah pemerintah pusat punya kapasitas, dan ataupun kalau punya kapasitas, apakah memang punya willingness yang kuat untuk memperkuat pengawasan administrasinya. Kemudian penegakan hukum terpusat harus dilakukan karena tadi keluhan-keluhannya juga banyak, ada dari berbagai teman-teman tadi yang sudah menyebut, melaporkan, ada praktek-praktek penambangan ilegal, merusak pinggungan, tapi kemudian tidak ada upaya hukum yang dilakukan. Dan terakhir, ini penguatan pengawasan integratif yang dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah. Jadi, lima hal ini perlu kita dorong bersama-sama agar sektor energi, minerba, tambang, ini juga akan menjadi sektor yang bukan hanya memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan negara, tapi juga diatur, dikelola dengan governance yang terbuka, yang transparan, sehingga kemudian masyarakat juga bisa menikmati hasilnya. Bukan kemudian masyarakat yang harus menanggung akibatnya dari praktek-praktek korupsi yang merajalela di sektor ini. Saya kira itu dulu Mas Narto, karena waktunya juga, jadi saya kembalikan ke Mas Narto, kita lanjutkan yang terima kasih kemudian 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 terima kasih Terima kasih telah menonton